Viral seorang mempelai perempuan ditinggal oleh mempelai laki-laki di saat acara resepsi. Pernikahan di Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tersebut berakhir pilu yang menyayat hati semua tamu undangan. Proses pernikahan yang dilaksanakan Senin 7 Februari 2022 terlaksana dengan begitu sedih yang amat mendalam dirasakan tamu undangan dan keluarga mempelai wanita. Pernikahan tersebut menjadi sejarah karena hanya mempelai wanita yang menerima ucapan selamat dan doa restu tamu undangan lantaran pengantin pria diduga kabur jelang pelaksanaan akad nikah. Undangan tersebut telah disebarluaskan sebagai bukti bahwa pernikahan itu benar adanya. Adanya pesta pernikahan, keluarga pengantin wanita sudah menyiapkan pelaminan, kursi sudah berbaris rapi di pelaminan, organ tunggal yang akan menghibur para tamu undangan bahkan makanan untuk para tamu juga sudah disiapkan. Namun miris, setelah semua sudah siap, pengantin pria yang merupakan pangeran yang ditunggu tak kunjung datang, berjam-jam ditunggu. Ia belum juga menampakkan batang hidungnya, rupanya pangeran telah kabur dan tidak bertanggung jawab. Mempelai pria diduga kabur lantaran ingin mengikuti menjadi anggota tentara nasional Indonesia TNI. Puluhan warga Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, secara spontan memblokir jalan menggunakan kayu, batu, dan membakar ban bekas di Jalan Nasional Lintas Dompu-Sumbawa, Senin 7-2-2022, akibatnya arus lalu lintas macet total. Aksi itu dilakukan keluarga pengantin wanita yang dipicu rasa kecewa dan emosil antaran mendengar kabar mempelai pria yang mereka tunggu-tunggu kabur sebelum akad nikah digelar. Terima kasih telah menonton!